selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya mari sama-sama kita mendoakan kepada seluruh insan manusia yang sedang dilandang wabah virus covid-19 ini baikkan dalam keadaan positif, PDP, ODP dan juga kepada saudara-saudara kita, almarhum dan almarhumah yang telah mendahulkan kita karena wabah ini semoga mereka semua kembali ke sisinya dalam keadaan yang suci amin amin selamat menikmati selamat menikmati pembuluh darah yang ada di tepi atau di kulit adalah pembuluh darah-pembuluh darah balik atau vena yang berisi darah mengalir kembali menuju jantung pelaksanaan dapat dikerjakan dengan menggunakan jari-jari, ibu jari atau satu tangan, kedua tangan secara berganti atau bersama-sama sesuai dengan daerah yang dipijatnya lebar kah atau sempit kah, lebar misalnya seperti paha bagian depan, bagian belakang kalau sempit misalnya otot-ototnya seperti lengan atau sela-sela jari mungkin kapan yang kedua itu kita bisa menggunakan petrisase ataupun friction petrisase itu sendiri adalah seperti memijat-mijat maksudnya menghancurkan sisa pembakaran dan melemaskan kekakuan di dalam jaringan nanti sama-sama kita praktekkan tujuannya memudahkan pengangkutan jarak dari kulit ke jantung tekniknya pelaksanaan petrisase untuk tempat-tempat yang lebar dapat dikerjakan dengan kedua tangan bersama-sama atau kedua tangan secara bergantian dan secara beruntun untuk daerah yang sempit cukup dikerjakan dengan ujung-ujung jari sedangkan arahnya bebas boleh naik ke atas atau turun ke bawah yang kedua masih tahapan yang kedua ya tadi ada petrisase dan kedua itu boleh dengan friction atau menggerus maksudnya menghancurkan bekuan-bekuan dan pengerasan pengerasan di dalam jaringan ikat dan otot tujuannya menormalkan sirkulasi peredaran darah dan pertukaran zat tekniknya friction dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari ibu jari pangkal telapak tangan atau bola telapak tangan diselesaikan dengan keadaan caranya dengan menekankan ujung-ujung jari tersebut dan diputar secara beruntun sambil jalan atau juga boleh ditempat biasanya digunakan untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan otot ujung-ujung otot sorry menghancurkan kekakuan-kakuan otot ujung-ujung otot dan persendian arahnya pun bebas naik turun boleh masuk ke tahap selanjutnya yaitu shaking atau mengguncang-guncang maksudnya adalah menempatkan bangunan-bangunan di bawah kulit bangunan-bangunan itu terdiri adalah otot, pembuluh darah, syaraf pada tempat yang masing-masing tujuannya untuk memudahkan pengairan atau pertukaran zat dalam bangunan-bangunan tersebut pada tempat yang masing-masing ingat ya bangunan-bangunan itu adalah otot, pembuluh darah, syaraf terus tekniknya tekniknya ya pada umumnya shaking dapat digajar dengan satu tangan tapi juga bisa dikerjakan dengan kedua tangan secara bersama-sama khususnya di tempat-tempat yang lebar misalnya di daerah perut atau paha bagian atas arahnya pun naik, turun, bebas yang penting diharapkan sejumlah otot yang ada di situ harus terguncang semuanya dengan shaking diharapkan dapat membantu mengendorkan ketegangan-ketegangan pada otot tersebut setelah floresal kembali lagi maaf, maaf, setelah shaking kembali lagi ke tahapan yang awal yaitu floresal kembali melancarkan naik pemberantuan darah itu tahapan yang terakhir untuk itu langsung saja kita praktekan massage otot bagian betis depan sama-sama kita akan praktekan jadi kita bisa lihat di video yang selanjut ini oke, tahap yang pertama adalah floresal fokus kepada otot betis bagian depan tidak di sisi dalam karena di sini ada tulang jadi fokus ke otot bagian sisi luar dari betis bagian depan yang pertama tahapannya floresal seperti biasa fokus hanya di sini di sini tidak ada tekanan hanya fokus di sini terima kasih oke, cukup untuk info rasa yang kedua yang kedua petrisisnya karena ototnya hanya kecil jadi biasanya tidak terlalu fokus atau tidak terlalu dominan jadi hanya tambahan tapi bisa kita gunakan juga caranya bisa menekan dengan jempol atau dengan bantalan kelapak tangan selamat menikmati oke masuk ke tahap tinggal shaking seperti biasa sama seperti hair sasa tapi hanya lebih cepat terakannya boleh dengan bantalan tangan juga bisa juga ditekuk hatinya terakhir ditutup dengan ekflorase ingat hanya bagian otot yang ditekan bagian sebelah sini yang tulang tidak ditekan terakhir 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 Oke, cukup sekian untuk praktek massage otot betis bagian depan. Ya, demikian praktek massage otot bagian betis bagian depan ya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua bisa mempraktekannya juga di rumahnya masing-masing dengan pasiennya masing-masing untuk itu saya akan memberikan tugas buat mahasiswa semua yang kuliah di sport massage. Semester ini yang pertama adalah kalian semua mempraktekkan massage dari tahapan yang pertama dari awal yaitu paha bagian belakang, betis bagian belakang, tumit, paha bagian depan, dan yang sekarang tambahannya adalah betis bagian depan. Semua harus kalian massage ke pasien kalian ya tapi video seperti biasa ya tugas video yang kalian berikan kepada saya dan ibu Nita itu adalah video massage betis bagian depan saja. Tidak ada yang lain hanya itu saja dan sebelum itu kalian harus mensubscribe channel ini terus like dan kalian komen nama dan nama registrasi kalian di kolom komen di video ini. Kalian tinggal tulis nama 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 induknya berapa dan apabila memang kalian ada pertanyaan silahkan langsung bertanya disana. Saya akan segera jawab di komentar juga. Demikian mudah-mudahan ini bisa membantu perkembangan kita yang saat ini memang sedang dalam musibah covid-19 ya. Mudah-mudahan cepat selesai agar kita bisa tetap muka secara langsung dan bisa bertanya secara langsung dan itu pasti lebih enjoy kita melaksanakan perkembangan seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak menghalang kita semua. Semoga kalian semua sayang-sayang semua dan sampai ketemu lagi di produk selanjutnya baik secara online maupun tetap muka. Terima kasih apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.